Pasti pelarian dari shot ya? Oke langsung aja, jadi apa fungsi dari chip yang berada di dalam bola Pela Dunia 2020 nanti? Jadi fungsi dan manfaat chip yang berada di bola Al-Rila ataupun bola Pela Dunia adalah sebagai motion sensor gerakan. Dan teknologi ini bisa disebut dengan suspension system. Yang bertujuan untuk membantu video assistant refree atau VIR. Sorry ganti microphone, lanjut. Dan untuk memastikan sistem ini berjalan dengan lancar, akan dipasang 12 kamera khusus pada beberapa titik. Lalu seperti apa pola sistemnya? Ketika bola berada di kaki pemain, teknologi suspension system akan membuat motion sensor gerakan. Dan nantinya sensor ini akan ditangkap oleh kamera. Maka yang terlihat oleh kamera EI akan seperti ini. Bahkan lebih mendetail. Pergerakan player pun akan terbaca dan terhitung. Teknologi ini akan memudahkan hakim garis ataupun wasi dalam menentukan pemain berada dalam posisi offside. Dengan adanya teknologi dan juga kecerdasan buatan ini, diharapkan Pela Dunia 2022 di Qatar akan berjalan lebih adil dan fair. Ada yang berpendapat bahwasannya teknologi ini diciptakan dan dikembangkan di Jerman. Tapi sebenarnya banyak negara yang ikut mengembangkan teknologi ini. Seperti halnya Indonesia yang turut mengambil bagian dalam proses pengembangan bola ini. Untuk kalian yang belum nonton part satunya ada di shot ya guys. Oke bye bye.